Perang opini, Ferdinand dan Tengku Zul toko segala urusan Soal omnibus law, ditulis oleh Eckhardi di Siwa.com Ferdinand Hutahian, selepas dari Partai Demokrat terlihat jelas pro pemerintah Banyak isu yang dia komentari dan sejauh ini saya melihat komentarnya logis dan tidak melenceng Ferdinand baru-baru ini juga terlibat perang kata-kata atau opini Di Twitter dengan Tengku Zul Karnein terkait UU Ciptaker Dia mengkritik Tengku Zul yang menyebut pemerintahan cuci piring terkait omnibus law Ini bermula saat Tengku Zul menyeroti UU Ciptaker, dia menyebut pemerintah berbuat seenaknya Dan di sisi lain, Mahkamah Konstitusi disuruh cuci piring Kata Prof. Mahfud MD, urusan hukum di NKRI bukan urusan pemerintah, itu urusan yudikatif Nah, UU Ciptakerja dibuat pemerintah terus disuruh menuntut ke MK jika tidak puas Sama saja membiarkan pemerintah berbuat seenaknya, terus MK disuruh membereskan alias cuci piring Enak ya? Katanya Ferdinand tidak setuju dan balas komentar Zul, saya kasih tau ya, biar cerdas dikit Pengadilan itu MK adalah tempat mencari kebenaran atas perbedaan pendapat hukum Pemerintah dan sebagian buruh berbeda pendapat soal UU Ciptaker MK untuk menemukan nilai kebenaran atas perbedaan itu Tempatnya adalah MK, jadi bukan cuci piring katanya Tengku Zul balas balik dengan mengatakan pemerintah mesti menerima masukan sebelum UU disahkan Bukannya terbalik, sudah disahkan baru meminta masukan dari masyarakat Tengku Zul mempertanyakan pemahaman Ferdinand Hutahian terkait hal tersebut Di negara Pancasila yang utamakan musyawarah mestinya masukan atas produk undang-undang dilakukan sebelum pengesahan Jangan dibalik Pak Ed Jokowi, sudah disahkan baru minta masukan Ferdinand mana ngerti? Tulis Tengku Zul Kritik Tengku Zul dibalas lagi oleh Ferdinand Hutahian Menurut dia, musyawarah di DPR sudah sesuai dengan Pancasila Ada kesempatan bagi semua untuk menyampaikan pendapat Pak Zul, musyawarah di DPR itu sudah sesuai dengan Pancasila Ada kesempatan bagi semua menyampaikan pendapat Tapi bantah lisan tak mungkin terjadi dalam berlangsung terus tanpa keputusan Itulah hakikat demokrasi, maka suara terbanyak menjadi penentu Tulis Ferdinand Zul mana paham demokrasi? Katanya lagi, silahkan nilai sendiri penjelasan siapa yang lebih masuk akal Dan sesuai aturan Tengku Zul, memang lucu dan semakin membuktikan Kalau tugasnya adalah membuat sensasi berdasarkan cocok logi yang tidak nyambung Dari penjelasan Tengku Zul, kalau tidak diteliti dengan pikiran cernih Pasti akan dianggap sebagai sebuah kebenaran Padahal bukan Padahal itu adalah nyinyiran belaka Jauh sebelum UU Ciptaker disahkan, sudah ada banyak masukan dari berbagai pihak Sudah ada beberapa kali revisi Tapi ini tentu tidak akan bisa menyenangkan semua pihak Maka pemerintah sebisa mungkin agar semua pihak saling diuntungkan Semacam simbiosis mutualisme, win-win solution Masalahnya, banyak yang bermain dua kaki Contohnya dua partai sok pahlawan kesiangan itu Di bebak akhir ketika UU Ciptaker akan disahkan Ribut dan menjual drama penolakan keras Kemarin entah kemana aja Ini jelas manuver politik agar dapat meraih simpati publik Ribut-ribut itu harusnya di awal Bukan di akhir ketika sudah menuju babak akhir Tentu kita masih ingat Pelajaran di sekolah, perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan Harus diselesaikan dengan pemungutan suara atau voting Kalau tidak, sampai kambing bisa nyanyi bontakan ketemu titik terangnya Semua pihak memiliki argumentasi baik yang menolak ataupun yang mendukung Cepat atau lambat harus ada titik penyelesaian Dan kebetulan semua fraksi di DPR RI menyetujui kecuali dua partai yang bakpahlawan kesiangan itu Ketika sudah disahkan dan masih mau menolak Silahkan uji materi ke MK Ibarat sudah kalah masih diberi kesempatan untuk membalikan keadaan Kurang demokratis apalagi coba Ketika sudah disahkan dan masih mau menolak Silahkan uji materi ke MK Ibarat sudah kalah masih diberi kesempatan untuk membalikan keadaan Kurang demokratis apalagi coba Bahkan diberi kesempatan demo Meski kebanyakan ditunggangi dan disusupi oknum bayaran untuk membuat kerusuhan Tengkuzul ini memang sebenarnya tidak paham apapun Tapi berlagak jadi tokoh yang ahli segala bidang Masalah militer dan rudal pun bisa dibahas orang ini Kan aneh Seorang ustadz tapi bahasanya melenceng Bahas politik, bahas hukum, bahas undang-undang Ibarat ahli masak tapi bisa komentar soal balapan Basket, sepak bola, bulu tangki silat, dan lain sebagainya Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya Dari channel Daily News Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!